Menyanyi di televisi dimulai Menyanyi di acara itu loh Oke Kalian jangan pergi kemana-mana dulu ya Karena di acara ini Aku tuh salah satu peserta yang lolos dari persaingan yang ketat Lagunya tentu saja Penampilan itu adalah hal yang utama kan Dan berikutnya adalah Sunil Honigawa Semuanya jangan berisik ya Jangan berpaling, jangan berkebit Kalau bisa jangan bernakal Kamu juga lagi nonton Kalau di TV jadi kelihatan lebih bagus ya Yang nanti mau minta tanda tangan jangan malu-malu ya Cuma tampil begitu saja sudah sombong Padahal itu semua cuma karena dia bisa minta langsung ke ayahnya Cuma tampil di TV seperti itu Aku mau Padahal kan mau aku makan nanti Eh Nobita Coba dengar Masa roti melonku dihabiskan semua sama kakak Kan sudah aku bilang Nanti aku ganti dengan yang baru Kalau kue kakak dimakan sama orang lain Kakak pasti marah kan Nobita Kamu juga setuju kan Apa-apaan sih Sekarang Nobita juga ikut-ikutan seperti Doraemon Doraemon Aku mau tampil di acara TV Tolong ya Tidak mau tahu Sana minta saja sama Doraemon Tunggu dong Doraemon Nobita Nobita kamu mau muncul di TV Iya Tapi itu mustahil kan Itu gampang bisa kok Kita sambungkan ini langsung ke TV Ayo coba nyanyikan sebuah lagu Yang aku mau itu kan nyanyi dan tampil di acara TV Bukan menyanyi di depan TV seperti ini Sudah coba dulu Ayo kita sekolah di sungai Ayo siapa yang mau jadi gurunya Semuanya bermain dengan bahagia Aku malu Seperti kurang kerjaan saja Nanti juga tahu Nobita Teman kamu datang mereka banyak sekali Hei Yang barusan di TV itu Kamu tampil di acara apa Tampil di TV Aku Kenapa dengan lagu seperti itu Kamu kok bisa tampil di TV sih Aku sudah coba ganti channelnya Tapi ternyata isinya kamu semua Ya aku juga tidak tahu Masih bingung Kalau pakai alat yang tadi TV atau kamera bisa jadi program siaran Tapi Yang bisa nonton hanya tetangga sekitar Oh Jadi Aku bisa buat acara TV sendiri Iya Jangan Tunggu dulu Kalau kalian tampil semua di TV Lalu yang nonton siapa Lalu bagaimana dong Tentukan dulu jadwal tampil kalian dengan direktur Direktur? Benar Aku direkturnya Kalau giliwan kalian sudah tiba Kami akan panggil ke sini Sampai saat itu silahkan tunggu ya Selamat datang di TV Nobita ya Ayo kita buat program acaranya Kita harus membuat acara-acara yang menarik Pastinya yang paling disukai semua adalah acara musik Drama atau anime juga Siaran berita dan pendidikan juga ya Dan pasti seru kalau ada program acara memasak Kalau begitu Mula-mula berita dulu ya Aku akan menyampaikan berita Ini aku loh Kenalkan Ada yang nonton kan? Baiklah Baca huruf kanji saja belum lancar Betul, betul Banyak yang protes lewat telepon tuh Kamu harus belajar kanji lebih giat lagi Beritanya sudah selesai Berikutnya Inilah yang kalian tunggu-tunggu Nobita One Man Show Dengan lagu yang indah dan permainan tali temali Aku akan menyiasi hari kalian semua Mula-mula sebuah lagu Ayo kita sekolah Dia malah membela Dorami Menyebalkan sekali Acara musik buatan Nobita dan Dorami Iya Aduh Kita harus nonton ini sampai kapan sih Doraemon Kamu juga harus keluarkan alat yang sama untuk kami Kenapa jadi harus aku? Tidak mau Tunggu, tunggu Jain, tunggu Aku mengerti Bagi Doraemon itu mustahil kan? Setelah ini Dorami pasti akan bilang begini Kakakku itu memang payah sekali Ya kan? Siapa bilang bagiku ini mustahil Semuanya payah Selanjutnya Bagaimana kalau kita tampilkan program masak saja? Baiklah semuanya Sekarang waktunya kita memasak Perkenalkan tamu kita adalah Nobita Mako Sensei Apa ini? Tolong tunjukkan pada kami Cara membuat menu makan malam Dan membuat kue-kue Cara membuatnya sih biasa saja Kroket ibu beli di pasar Dan karena ada sisa dari makan siang Untuk nanti malam ibu potong-potong dan Ibu Semua tetangga kita menonton siaran ini loh Apa? Seharusnya bila dari tahap ini dong Yang lebih disukai? Sabar dulu dong Sebentar lagi Baiklah sekarang aku akan jelaskan mengenai PR hari ini Langkah pertama adalah Nah ini baru acara TV yang bermutu Dengan begini rating acara kita pasti naik drastis Acara TV kok membahas soal-soal PR Mereka curang Betul, betul Rating kita langsung menurun drastis Kalau begitu ini saatnya giliranku Semua pasti sudah gak sabar Karena hari ini adalah waktunya untuk konser Super Life Giant Rating acara kita pasti akan melesat Tunggu, tunggu, tunggu kalian Apa lagi sih? Bukan Lagumu itu senjata terakhir kami Jadi munculnya belakangan ya Betul, betul Jangan, jangan kalian Sebenarnya gak ingin mendengar ganyianku sama sekali kan? Berikutnya adalah soal yang ini Nabita ada tamu Nah bagaimana? Kalau aku boleh pasang iklan disini Aku akan bayar sebesar seribu yen Yang benar Kami tidak pernah mengecewakan pelanggan loh Si Suka Giliranku untuk tampil di TV-nya kapan? Kamu datang di saat yang tempat Sebelumnya kamu mau main iklan dulu tidak? Sepertinya menarik Aku mau coba dong Nah persiapannya sudah selesai Ceritanya kamu mandi dengan sangat nyaman Sambil ceritakan bug yang luas ini Tidak mau Si Suka Main hari ini selesai sampai disini Aduh segarnya Enaknya punya bug mandi seluas ini Nabita Rating TV sebelum meningkat tajam Apa kamu bilang? Terlaluan kamu serio Kenapa aku gak boleh nyanyi? Kenapa? Sepertinya itu karena dari tadi Mereka membuat mimik wajah yang aneh-aneh Ayo kamu juga dong Baiklah Buka bu Masih belum cukup Kamu sendiri juga dong Kalau begini terus kita bisa kalah dari Doraemon tau Aku mengerti Lihat itu wajahnya Doraemon Rating TV-nya Nobita sudah ngelawati kita loh Aku tidak mau kalah Siap ya Satu Tua Bayangnya nangat Doraemon Doraemon Capek sekali Ratingnya bagaimana? Sepertinya Semua orang sudah tidak menyalahkan TV lagi Loh? Kenapa? Giliran kami tampil kapan? Dari tadi yang muncul wajah kalian terus Aku sudah siap akan nyanyis puasnya nih Enak saja, aku dulu, aku dulu Wajahku tidak bisa kembali Mereka aja dikaku Apa ini? Surat ya? Ponsennya Jayan! Hari yang menyeramkan sudah di depan mata Maaf ya, aku tidak pernah lihat selebaran ini Aku mau di rumah seharian saja Kira-kira Jayan datang ke sini tidak ya? Perasaanku tidak enak Ini kamera pengganti baju kan? Doremon kemana ya? Nobita! Gawat! Ah, si Suka! Aku mau foto dia, ah Nobita! Aku dapat gambar bagus lho Si Suka! Ayo sini masuk! Si Suka tidak bergerak sama sekali Kenapa? Padahal kan aku hanya mengambil gambar saja Bagaimana ini? Aduh, bagaimana, bagaimana ini? Aduh, ah Si Suka tiba-tiba jadi kaku Kamu pakai kamera ini ya? Doremon! Tiba-tiba saja si Suka jadi kaku Setelah aku pakai foto kamera ini Tenang saja Karena itu memang fungsi dari kamera ini Kamera berhenti instan Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk menghentikan apapun yang kita foto Maksud kamu dari yang asli langsung jadi foto di tempat? Ya, begitulah Tekan tombol shutternya sekali lagi, semuanya akan kembali Tapi seperti ini saja juga bagus sih Oke, satu Aduh Kenapa sih kamu tiba-tiba saja Kertas ini cepat lihat Kertas? Itu kan konsernya Giant Itu undangan dari neraka Oh iya Kita ganti dulu kertasnya Oke Nubita, kok tiba-tiba Aku punya berita gawat loh Tiba-tiba aku dapat selebaran ini Selebaran apa? Selebaran apa? Ini loh, diskon Ubi bakar Siapa saja juga bisa buat kesalahan kau, Sizuka Dan berkat kamera ini Sizuka tidak jadi memberitahukan kita soal konser Giant itu Jadi kita bisa sembunyi sampai konsernya selesai Aku juga bisa santai sambil makan dorayaki Ini benar-benar kamera yang menarik Doraemon jadi kaku Lalu aku ambil Selamat makan Sakit, sakit, sakit Keterlaluan Itu bukan alat untuk iseng tau Iya maaf, maaf Sebenarnya ini dipakai untuk menangkap gerakan serangga yang cepat Atau percikan air Atau meneliti benda ketika pecah Pokoknya kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa Bukan untuk main-main Misalnya sewaktu bola ini kena pukul Secepatnya langsung kamu foto ya Bolanya sampai jadi begitu Dari sinilah tenaga untuk memantulkan bola itu muncul Ini keren sekali Aku kembalikan ya Jangan Bagaimana sih kamu benar-benar payah Padahal sudah mau jam 3 Tapi belum satu pun yang datang Suneo Aduh gawat Konserku sudah mau mulai Kenapa kamu masih berkeliaran disini Aku mau kabur Bukan Aku baru mau pergi main Aku malah gak tau kalau ada konser Padahal sudah diumumkan Tapi gak ada yang datang Ya iyalah Sudah pasti Aneh ya Dengar ya Sebelum jam 3 Cari dan kumpulkan semuanya disini Baik Aku akan panggil semua teman-teman sekelas kita Pokoknya aku gak boleh menderita sendirian Aku gak ngomong apa-apa kok Lari sebelum kita tertangkap Hei Nobita Kita kawan Konser Jayan dimulai jam 3 sore ini Tidak dengar Tidak dengar Kita kabur ke gunung belakang Iya Selamat datang di konser Jayan Maaf sudah membuat kalian menunggu ya Tidak Tidak kok Tapi Jayan Nobita dan Nora Emon masih belum datang Apa? Jadi konsernya kita tunda saja dulu ya Sampai Nobita dan Nora Emon datang Gak mau Kita langsung mulai saja sekarang Ini yang sudah kalian tunggu-tunggu Konser tunggal Jayan dimulai Nobita Nobita Kamu sudah siap belum? Iya Aku sudah memajak sampai puncak nih Kapanpun aku siap Aku mulai ya Asiknya Berhenti 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 Cepat 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 Bagaimana Timingku tepatkan Nobita Oh dia tidak bisa dengar Cepat 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 Nobita Kamu sudah aman kok Aku jadi malu Nah sekarang giliranku ya Ngomong-ngomong Konsernya Jayan sudah mulai belum ya Saat ini semua teman-temanku pasti sudah menderita karena konser horor itu Asik Menegangkan sekali Tapi cuma aku sendiri yang senang-senang main disini Untung saja aku ini robot jadi tidak luka parah Maaf Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu Aku jadi depeng begini Cepat Coramon Dengan kamera ini kita bisa mengamankan semua teman-teman Cepat 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 Banyak sekali coretannya Siapa yang melakukan itu? Apa boleh buat? Tekan tombolnya, kamu langsung kabur ya Aku pulang duluan Masa aku sendirian? Kamu curang Ini kan dari ide kamu, Nobita Tapi kan akhirnya kau bisa makan kuenya sisuka Kamu tadi yang makan dua, aku cuma satu Boebo Loh? Mereka sedang apa sih? Apa ini? Jadi begitu Aku mengerti Aku gak akan basah-basi Hati-hati Bukan ini Hati-hati 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 Hati-hati